Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Selanik, Pagarawang Host Channel. Bencana lansor yang terjadi Senin 26 Februari 2024 lalu yang berlokasi di Dusun Cewang Baru mengakibatkan aliran irigasi persawahan terancam kering. Ini dia beritanya. Tak lain, tujuan dari gotong royong normalisasi irigasi tersebut ialah untuk membuka kembali saluran irigasi yang tertimbun tanah lansor. Ada lebih kurang 50 meter irigasi yang terdampak. Lura Reban Tinggi Hendi Kurniawan mengatakan, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Dengan gotong royong seperti ini dapat menambah kekompakan serta kebersamaan dalam menjaga lingkungan ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kata Hendi, usai giat gotong royong dibincangi Pagar Alam Pos. Kak Selanik, Pagar Alam Pos Channel. Kata Hendi, usai giat gotong royong. 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 Terima kasih.